Saya akan melisiknya eksklusif. Karena tindakan mungkin kita memulai dengan yang baik, kalau tidak dimulai dengan diri kita. Ada berapa yang ditindak dari 1730 kasus ini? Hampir kurang lebih 50% yang kita lakukan penindakan. Itu berupa tindakan etik dan pidana? Ada 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan pelanggaran pidana. Misalnya disiplin apa yang paling banyak misalnya? Seperti yang di korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin? Pacaran kemarin. Sampai hari ini yang bersangkutan masih kita tahan sambil nunggu proses sidang. Dikurung? Penempatan khusus istilahnya kalau dikropok. Seperti cutsell penjara atau bagaimana? Penjara. Oke. Sudah berapa hari berarti jenderal itu? Dua hari plus lima hari kewenangan dari propos. Tujuh hari? Tujuh hari. Padahal kalau dilihat disiplin itu kan yang paling ringan dari tiga tadi ya? Ya. Bahkan bisa di sell, dikurung. Bisa di sell, bisa dikurung. Lalu kemudian etik? Contoh misalnya membackingi calo, arogansi, mempersulit penyelidikan dan termasuk netralitas di pemilu. Itu masuk dalam kode etik. Ada beberapa hukuman yang bisa kita terapkan. Di kasus Kaposek Parigi, sudah kita PTDH. Tapi selesai etik tanpa pengadilan pun? Boleh. Langsung dilakukan PTDH? Kalau misalnya perbuatan tersebut benar-benar melanggar kode etik kelembagaan yang menjatuhkan citra institusi. Dan itu dilakukan persidangan? Namanya persidangan Sidang Komisi Kode Etik. Nah dari situ juga, kita juga sudah membangun database management system atau DMS. Jadi semua laporan dari masyarakat itu akan terpantau sampai sejauh mana penanganannya dan biro mana yang menangani di seluruh polda. Mereka bayi digital ya? Mereka nggak perlu datang minta surat perkembangan, tidak? Nggak perlu. Jadi selain penegakan disiplin kode etik yang keras, Pak Kapoli juga menitipkan bahwa masih banyak anggota-anggota yang berprestasi. Kalau itu bersifat positif, maka dampaknya terhadap organisasi juga positif. Demikian juga kalau itu negatif, maka dampaknya terhadap organisasi juga negatif. Jadi persepsi-persepsi tersebut kemudian muncul menjadi suatu generalisasi. Padahal kami yakini bahwa masih banyak rekan-rekan yang jauh lebih baik daripada oknum yang melakukan pelanggaran. Bisa saya bandingkan dari jumlah personil kita dan yang melanggar itu nggak sampai 0,01% yang melakukan pelanggaran. Meskipun viralnya beda? Ya. Jamannya zaman media sosial yang sedikit saja satu video bisa viral kemana-mana. Makanya kan saya sudah sampaikan ke teman-teman seluruh anggota bahwa kita di era digital description. Semua boleh mengupload. Semua boleh memberitakan. Makanya itu harus kita juga hati-hati dalam melaksanakan tugas ini. Karena semuanya ada ruang untuk bersembunyi lagi. Tidak ada ruang. Dan polisi bekerja tidak menunggu viral. Ternyata ada banyak, ada ribuan yang tidak viral dan kemudian diselesaikan. Dan setiap tahun pasti ada yang. Ya ini tentu ini kabar yang sedih. Mudah-mudahan ini bisa dikurangi dan ada kesadaran juga dari internal polisi dan masyarakat. Ya. Baik terima kasih Jenderal. Saya akan izin. Boleh. Melihat bagaimana proses pengaduan di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Silahkan. Inspektur Jenderal Polisi Fepi Sambo. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Terima kasih. Saya akan langsung menuju ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara akhirnya saya sampai di bagian pengaduan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Saya akan masuk ke dalam. Saya ingin melihat bagaimana prosesnya ini dibuat ramah di fabel ya. Permisi. Selamat sore Terima kasih Oh diperiksa Oke baik Assalamualaikum Salam Waalaikumsalam Pak Komisaris Besar Bupu Stiono Kepala bagian Pelayanan pengaduan masyarakat Pelayanan pengaduan masyarakat Pak Bukut terima kasih Saya diberikan kesempatan Jadi ini ruangan untuk mengaduan Hari ini saja saya ingin tahu Ada berapa yang mengadu Hari ini ada tiga Yang datang langsung ya mas Datang ke sini Yang datang langsung Poldanya mungkin bisa disebutkan Polda Jambi Polda Sulawesi Tenggara Dan Jatim Dan Jatim Kok jauh-jauh banget ya Ya tidak hanya di Polda Metro Tapi seluruh Indonesia Ini prosesnya mas Aiman Nanti kalau datang pelapor Atau pengadu sini ya Pengadu Ditanya kira-kira Apa yang mau diadukan Kalau yang diadukan terkait Dengan perilaku anggota Maka kita salurkan ke Piket Propang Oke Tapi kalau melakukan Proses penyidikan Dan lain sebagainya Itu kita sampaikan ke Baris Krim Oke Yang terkait manajerial Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadif tadi Maka kita salurkan ke Inspektorat Oke Nah ini kalau offline Kalau online saya boleh coba enggak Pak Gopo? Online boleh Oke Saya coba pakai Pak Trimlab ini yang Ini dengan Verdi AKBP Verdiansa Sudara saya akan mencoba Untuk melapor online Tapi tentu ini kasusnya Bukan kasus beneran Tapi saya ingin coba Lewat aplikasi Propang Presisi Iya Propang Presisi bisa di-download Melalui App Store dan Google Play Store Oke Saya coba diminta untuk masukkan Nick Saya sudah masukkan Nick Lalu kemudian verifikasi Harus selfie Iya oke Oh keluar langsung Otomatis keluar Oh nama usia saya Jenis kelamin Alamat Wah luar biasa Pengaduan Anda Sudah berhasil terkirim Dengan nomor pengaduan Silakan peliksa juga email Anda Untuk mendapatkan salinan pengaduan Tutup Iya Dan setiap perkembangan Dari divisi profesi dan pengamanan Yang tengah melakukan proses Pemeriksaan ini Selalu akan dikabarkan di sini Update Update Hari ini ketahuan gak Ada berapa yang melapor lewat Aplikasi ini Sampai dengan saat ini Sekitar berapa mungkin 647 Semua Semua ya Semua dari Semenjak aplikasi terbentuk Sudah ada 647 Yang adun melalui aplikasi Berarti memang Kesadaran akan Pelaporan ini Meningkat Oke Dan semuanya tadi Setelah dikatakan oleh Kadif Propang Inspektor Jenderal Polisi Kari Sambo 80% itu ditindak lanjuti 20% masih dalam proses Penyelesaian Dan dari Yang ditindak lanjuti 50% telah diambil tindakan Di antaranya adalah PT DH Pemberhentian dengan Tidak hormat Tidak dengan Bahkan pidana Dan yang sanksi tadi Bahkan Yang paling ringan Itu bisa mendapatkan Hukuman kurungan Luar biasa ya Penempatan khusus Penempatan khusus Terima kasih sekali lagi Ini tentu menjawab Pertanyaan dan semoga Polri bisa bekerja dengan Profesional dan juga Presisi Siap Dan setelah saya menemukan Selesa orang yang datang Ke Mabes Polri Untuk mengadukan Tapi kali ini bukan Mengadukan Justru mencabut laporan Dengan pas siapa? Ari Mas Ari Ini awalnya Mengadukan Tapi mencabut laporan Gimana? Betul Jadi Waktu itu Kalian saya lapor Oh pengacara nih ya? Betul Saya layar Kalian saya melaporkan Di organ tidak pidana Di lingkungan Polda Jabar Oke Kemudian Selama kurang lebih Setahun lebih Itu gak jalan-jalan Laporannya Kasusnya gak jalan Kurang apa itu Maksudnya Laporannya 2019-2020 Oh 2019-2020 Gak jalan Gak jalan Oh lapor ke Propam? 2021 April kemarin Betul Nah sekarang Bulan Oktober Mau mencabut Kenapa? Iya Kesatu karena Memang Akhirnya penyidiknya Juga Incaf lah Oh dikasih sanksi oleh Propam Betul Dikasih sanksi oleh Propam Sehingga penyidiknya lurus Dan ternyata Di Propam juga Saya baru dapat keterangan Bahwa kalau Selama tidak ada pencabutan perkara Mereka tidak akan naik pangkat Gitu Sanksinya Oh Bukan satu penyidik ya? Bukan satu penyidik yang terbukti Ada beberapa penyidik Ada beberapa penyidik Dan semuanya gak bisa naik pangkat Karena sanksi dari Dari Propam Setelah Anda melaporkan kesini Kasusnya jalan? Jalan Alhamdulillah jalan Oke Ini yang nge-hautin gak viral ini Siap Gak viral tapi kemudian Di proses ya Betul Di proses Kasusnya boleh tahu Kasus apa sih yang dilaporkan Proyek Fiktif Klien Anda Kena tipu disitu? Kena tipu Betul Kita sama penyidiknya Sudah ke lokasi Dan kita Tanya juga Pihak perusahaan Apakah benar Proyek tersebut ada Pihak perusahaan Bila tidak ada Tapi kok gak jalan gitu Kasusnya gak jalan-jalan Itu Diberikan sanksi penyidiknya Betul Lalu kemudian Penyidiknya Mohon maaf Ke Abang Lalu Kasusnya jalan ya Betul Kasusnya jalan Dan sekarang Yang bersangkutan penyidiknya gak bisa naik pangkat Jadi Abang datang kesini untuk mencabut laporan Betul Saya mau mencabut laporan Terima kasih Bang Ari siapa? Ari Ahmad Pengacara dari PBH Pradi Terima kasih Bang Ari Ahmad Terima kasih Kita akan ke tempat pusat pelaporan Sedara Boleh saya lihat Pak Ijin Pak ya? Boleh Wah ini banyak juga ya Dan ini salah satu contohnya Ini salah satu Kapolres yang dilaporkan Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara Misalnya Pelaporannya berupa Saya akan ngelisiknya Eksklusif